Sebenarnya tidak 100% akurat Terutama pada kondisi nyeri dada Dimana otot jantung rusak Itu adalah kondisi otot jantung Kalau bisa pekerjaannya harus dibuat lebih ringan Batuk itu sesungguhnya adalah suatu kondisi Dimana kita ngeden ya Agak ngeden meningkatkan tekanan dalam rungga dada Itu kerja jantung sedikit lebih berat Jadi sebenarnya kalau memang ada nyeri dada Dengan muntah, keringat dingin, dan lain-lain Yang nomor satu harus kita lakukan Memang panggil pertolongan Untuk diperiksa secepatnya Dan dipastikan ini serangan jantung atau bukan Karena kalau tanpa pertolongan medis Sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan Kecuali memang ada beberapa kondisi Dimana batuk itu kita juga anjurkan Bahkan untuk pasien-pasien yang kejadian tertentu Di rumah sakit Misalnya yang tiba-tiba berdebar-debar Irama jantungnya tiba-tiba cepat Atau ada yang irama jantungnya tiba-tiba lambat Kayak mau pingsan Itu kadang-kadang kita suruh batuk Karena batuk Tekanan yang tinggi tiba-tiba di dalam rungga dada Itu punya kemampuan untuk Mempengaruhi irama jantung Dengan segera Jadi kadang-kadang bisa dibantu untuk meriset Kondisi irama jantung Atau mencegah pingsan Yang pada saat kepalanya mau ringan Batuk itu tujuannya meningkatkan benyat tadi Tetapi Kalau tidak ada kondisi tersebut Biasanya tidak akan banyak membantu Terima kasih telah menonton!